Kadang-kadang saya juga bingung, kalau isi nyuruh nyukur saya malu. Malu, kenapa kok? Karena dipanggil gorong, masa buknya pendek. Iya, mantep. Kita ke depan itu kan semakin, kehidupan itu semakin meningkat. Dikhawatirkan banyaknya pengangguran, makanya dari situ saya tergerak hati saya untuk memberdayakan masyarakat lokal itu membuat sebuah kerajinan. Jadi saya berdiri situ, saya tergugah hati saya. Terima kasih. Terima kasih. Bang Beti! Bang Beti! Bang Beti nya bagaimana? Dari tadi Pak? Iya Pak. Dari tadi? Dari tadi. Bang Beti, ada taman di tinggalin. Bang Beti! Bang Beti! Bang Beti! Bang Beti! Bang Beti! Bang Beti! Salamat lagi ya, Mak Menterung. Pak. Pak. Pak Demi Yati ini gorengannya tadi habis ngegoreng istri. Tadanya ya, Mak Menterung. Bang Beti! Iya kan gak apa-apa. Wat Rp berehat ini masih kaku saja ke UKU. abu kenal, Pak RTE udah lama ya? Alrighty Czy iya sudah lama iya kenal. Pak, jadi baru ketemu lagi kangen, rasanya di khaku lagi Pak. Udah lama ketemu Pak систем. ini kayaknya kurang pas ini pak kenapa emang kalau saya kan kebetulan pengrajin lidi juga nih Pak kayaknya tempatnya boleh diganti nggak ya Pak oh saya bawa ini dari panemang ayo perkenalkan kajak ini pilih kayaknya dari lidi ini kebetulan pak ketua pembina pelatihannya ini Pak pengrajin sanggar saung lidi nama organisasi kita organisasinya dan ini salah satu kerajinan ya ini dipindahin boleh ya boleh boleh sangat-sangat boleh lebih agak apa ya nggak ada zat kimianya juga ini kayaknya tradisi ya tradisinya bener-bener karena kita mesti mencintai produk-produk lokal iya ini dari lidi ya mantep menggondrong ya ini Bang gondrong ini Miki iya iya siapa lagi iya wah ini Pak RT mesti ngomong-ngompor nih yang ada di rumah atau dimana aja di jalan di pasar di mal dimana siapa tuh sempat tontonnya nah ini Bang beti memberitahu bahwa ini menggondrong yang pandemi arti ini saudara-mengbeti PRT Oh saudara-mengbeti jadi ini salah satu pengrajin lidi hake juga nih bisa bagus gini ya woi mantep nah manggondrong sebelum memulai acara ini ini rumah ekbis rumah ekbis kampung keduluran ini banyak yang mampir kesini Alhamdulillah karena di sini pintu klaturahmi ya iya Insyaallah semoga banyak rezeki Banyalah Amin ya Allah Amin ya Allah Amin ya Nah kepada pemirsa juga jangan lupa kalau ingin mendukung program ini di like comment and subscribe komen-komen yang positif untuk mendukung acara ini supaya makin baik makin bagus terus ada saran-saran juga ke kita nah menggondrong ya Pak RT mengizinkan memperkenalkan ini dulu ya menggondrong ya ya Pak RT kampung sedulur ya Iya kampung seduluran Pak RT yang paling termudah paling vokal juga ya kalau paling muda ganteng masih bujangan waduh jadi ya Bu RT nya enggak ada belum ada Iya jadi ini Pak RT masih single masih single sedang mencari mungkin sedang mencari nanti akan bikin film Pak RT mencari cinta banyak kali mah udah sibuk hahaha berarti Pak nggak usah lagi ngurus-ngurus ke pendudukan ya kan RT kan bersangkutan yang ngurusnya kan Iya betul sekali ini usaha sama warga banyak iya berperan aktif nih Pak sangat berpengaruh besar ini di masyarakat Pak RT itu Alhamdulillah betul pemilihan suara juga nih suara nih suara terbanyak di Kabupaten dulu kan ngeliat ke kamera supaya kelihatan kasetnya gantengnya sok-sok Manggondrong seperti apa dengan karyanya silahkan perkenalkan sedikit dulu menggondok siapa menggondok Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Ajat Sudrajat dipanggil biasanya gondrong ya di kampung ya gondrong kebetulan saya di sini diundang dan memang meskipun tidak diundang juga saya akan memperkenalkan bahwa saya itu pengrajin ya pengrajin lidi dari Kabupaten Paneklang dan di sini kami juga kan pengrajin juga kami saya pribadi ya dan teman-teman tuh mencoba untuk menjadikan perintis menjadi sanggar saung lidi sanggar saung lidi berarti Manggondrongi adalah pengrajin kerajinan lidi ini ya betul-betul sanggar saung lidi harapannya harapannya ini Manggondrong selamat malam mohon izin saya izin memperkenalkan diri nama saya Ahmad Dimyati bisa dipanggil dengan Lim Yati apa Dimyati umang Dimyati kebetulan saya di sini jabatan saya adalah Bendahara umum sekaligus saya mewakili ketua umum karena berhalangan hadir gitu jadi ini Bendahara umum ketuanya ada ya ada namanya Pak siapa ketuanya ketuanya itu Pak Asep Pratyudin Oh Pak Asep Pak Asep tanpa Kak kalau pakai Kak Pak Asep India Asep kura ya iya ya 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 memboleh membetulnya hehehehehe ini memang gondrong nih Iya benar-benar gondrong-nya memang masih memiliki banget boleh hehehehehe Di panggil Manggondrong karena gondrong karena rambut Katanya rambut kalau た M already gotak-m already gota karena karena saya juga bingung kalau ini nyuruh-nyukur saya iya malu karena dipanggil gondrong masa buknya pendek bener rambut itu sebagai jati diri karakternya boleh juga nah ini saya bertanya-tanya dulu ke Mang Gondrong ya sebelum ke Mang Dimiyati karena ini dua narasumbol yang bener-bener memberikan informasi ke masyarakat dan uang banten ini namanya apa nih? itu namanya kalau saya sebut Nampan ya kalau ini? kalau ini model Sangku yang lainnya lagi? yang lainnya ini nggak apa-apa ini salah satu karya daripada binaan kami Bapak Dion dari Kancur, Kampung Pacur, Desa Sukasari Kecamatan Tanjung Teja, Kabupaten Serang oh gitu ini? sama itu hasil karya Bapak Dion ini 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 Nampan jadi Nampan ini untuk pisang Ambon apa anggur kelengkeng terus ada tir apa bener manggis juga masuk kalau udah lokal ya ada buah-buahan ya kelapa kelapa ini kelapa ada nih coba ini satu lagi apa tuh? oh iya 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 ini biasanya untuk hantaran dan bisa untuk tempat aquaglass juga oh hantaran mau lama lah nih Pak RT nah Pak RT ini kebetulan kan belum nikah nih iya nah boleh tuh pesen ke Sangker Lidi oh gitu ini harganya berapa nih? itu harganya Rp50.000 oh Rp50.000 iya terus yang ini? itu Rp30.000 Rp30.000 kalau ini? itu Rp50.000 Rp50.000 ini, 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 ini ini, ini, ini pecel lele iya bisa untuk makan makanan yang bener-bener praktis ya praktis betul ini berapa nih harga nih? itu harganya Rp7.000an Rp7.000an sangat ekonomis sebetulnya ekonomis ya murah iya wah 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 iya iya nah Manggondrong iya buat kerajinan seperti ini nih contohnya nih hmm nah nih piring piring ini memakan waktu berapa lama? itu kalau memang udah bisa ya katakan ahli lah jadi membutuhkan waktu itu tiga menitan kirain itu hari dua hari tidak ini tiga menit iya ini tiga menit betul tiga menit tiga menit tiga menit tiga menit ini itu kurang lebih 4 menitan lah tiga menit 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 aja menggondong Oh dijual udah ke daerah Jabodetabek saat ini ya tapi bukan ke pihak perusahaan Pak bukan perusahaan iya pesanan banyakan individu-individu aja di jual secara online iya oh relasi-relasi betul-betul tapi kalau dipasar-pasar misalnya membalapak atau Ruko atau toko belum Oh pernah dua tahun Oh di Tiga Raksa di desa Cisereh Kabupaten Tiga Raksa buat toko tempat iya dan itu masih berlangsung sampai saat ini memang saya tinggalkan iya tapi untuk tokonya masih di jaga oleh kebetulan salah disitu itu ada orang tua Pak Haji Tamimi dan istrinya nah sebelum Manggondrong Mangbeti tanya-tanya lebih lanjut nih Mang Dimiyati iya Mang Dimiyati dengan Manggondrong ini terkait SSL sanggah saung lidi ini Mang Dimiyati siapanya nih Mang Dimiyati ini kayaknya tambangnya nih kemeja batik iya saingannya PRT siapa nih Mang Dimiyati nih kebetulan kan saya disini itu termasuk apa namanya struktur bendahara juga bendahara umum saya disini Pak saya ikut andil lah dalam organisasi SSL ini Pak oh bendahara ya ya bendahara umum kebetulan ini adalah pelatih pembinaan oh kerajinan jadi disini SSL ini sudah ada yang menaungi ya ada sebuah organisasinya strukturnya iya oh kenapa sih Mang Dimiyati ini tertarik iya ke SSL membuat struktur dan mencoba ya mengolah apa secara apa organisasi struktur kerajinan ini awalnya saya itu tadi tuh tergugah hati saya untuk membangun apa namanya yang awalnya itu sebuah pelepah kelapa itu dianggap sampah oleh masyarakat dan saya memanfaatkan punya ide kreatifitas ya dibuat jadi olahan kerajinan tangan dan sekaligus memberdayakan masyarakat lokal itu Pak untuk apa namanya membuat karya tangan lah ini karya tangan dari sebuah lidi Pak itu daripada jadi sampah ya lebih memanfaatkan ya supaya dapat nilai ekonomis kebetulan saya juga adalah mahasiswa apa namanya penerasi generasi penerus bangsa ibaratnya pasti harus harus itu kan harus saya kuliah itu di Universitas Sutomo unsud di bawah naungan Yayasan Sasmita Jaya dalam kurung Unpam Group kebetulan saya disini adalah fakultas hukum CS 002 Pak tapi jangan masuk kakain aja ini enggak Pak justru itu saya daripada kuliah-kuliah nongkrong mending lebih baik memberdayakan masyarakat lokal itu membuat sebuah kerajinan makanya dari situ saya tergerak hati saya untuk memberdayakan masyarakat lokal itu membuat sebuah kerajinan Pak gitu akhirnya saya dari situ saya tergugah hati saya terutama ibu-ibu ya daripada ibu-ibu ngerumpah-ngerumpi gitu kan kalau kita dibikin karya seperti ini kan ada penghasilan dari ekonomi keinginan sehari-hari Pak gitu terbantulah ekonomi walaupun enggak sebarang tapi kan terbantu ekonomi dan itu sudah terlaksana itu pelatihan-pelatihan kepada ibu-ibu pelatihan itu yang dipokuskan setiap hari Minggu cuma sekarang itu setiap hari dibuka Pak Ajat ya pagi setelah ibu-ibu yang datang ke sangar apa kita yang panggilan atau gimana itu kalau itu jenisnya itu karena mana yang bisa menjelaskan terakhirnya Pak bidang pelatihan ya gitu lagi lempar gitu oke oke gimana teman-teman coba jelaskan ya untuk pelatihan saat ini ya itu memang membuka di sanggar tersebut yang alamatnya di Kampung Tegal Desa Setra Jaya Kecamatan Keroncong Kabupaten Panegang lumayan kalau Pak RT pasti tahu masalahnya dia hubungannya dengan keadaan wilayah juga berkontribusi ya Pak Rp ya terlaminya ya gerakannya luar biasa Pak Rp ya dan yang kedua nih siapa tadi yang kedua itu yang kedua selain dibuka di sanggar lidi tadi kami tuh kadang-kadang saya pribadi itu mendapatkan panggilan dari warga yang minat belajar tentunya ya belajar banyak ya belajar kerajinan terutama kaum ibu-ibu Pak iya Mama 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 Assalamualaikum Mak mau belajar nggak nih Mak nah ibu-ibu itu di wilayah mana aja yang mau belajar kalau untuk saat ini memang saya tidak berbicara lokal ya untuk pelatihan ya kemarin pun saya melatih di Astiam itu masuk kecamatan warung gunung Kabupaten Lebak berarti kan puang gunung itu dengan cileles sebelah-sebelahnya bener bener-bener gunung Kencana Bang Beti hebat ya Wih sih luar biasa betul-betul Arte Marsi jangat-jangat Tukang Kukuloyuran ya ngomongnya ngomongnya Mayu meng beti ini warga yang lagi butuh butuh Pantuan maksudnya iya, butuh kreativitas, juga ingin belajar juga terus dilanjut lagi jadi intinya untuk pelatihan itu kita dibuka untuk umum tidak mengenal lokal kalau memang misal misal dari Tangerang misal ada kaum ibu-ibu perumahan memanggil saya datang kemarin pernah di Kabupaten Tangerang di daerah Karawaci saya dipanggil juga untuk melatih jadi saya datang kalau ibu-ibu mau belajar syaratnya apa aja yang dibutuhkan? sebetulnya syaratnya mudah tidak memerlukan identitas seperti KTP atau apa tapi karena ini bentuknya sudah terbentuk struktur paling isi formulir saja oh formulir saja intinya ya kemauan jadi nantinya masuk binaan sangkar lidi pak jadi memang tidak cukup sekali pertemuan jadi nilai syaratur rohminya ada betul-betul kalau sudah formulir tidak mungkin langsung datang saja ini ada pembiayaan atau apa misalkan Mangkurno jalan kaki butuh makan transport lah intinya memang untuk para ibu-ibu nih ya yang minat belajar pengrajin lidi itu biasanya satu orang itu saat ini kalau memang ini kami pasang tarif itu 15.000 15.000 untuk satu orang dihitung waktu apa? sampai bisa? untuk waktu itu 3 jam 3 jam pelatihan dan itu pasti sudah paham ya kalau saya pribadi diusahakan harus bisa harus bisa 3 jam nah kalau pelatihan bahannya bagaimana? sedisiapkan? oke jadi untuk 15.000 itu Pak aduh saya lupa saya lupa ini saya lupa ini untuk pelatihan itu ya 15.000 itu untuk bahan juga untuk bahan jadi ibu-ibu yang minat itu tinggal datang doang bahan disiapkan ketika ada kemauan latihan hari itu sampai bisa sampai bisa dan ini mulai 15.000 ya cukup bahkan sudah menggondong dengan kalau mau komeng-komeng aja dikomeng-komeng untuk meningkatkan organisasi jadi langsung datang cuma 15.000 minimal 20 orang ya kalau dilebihin nggak apa-apa ya? lebih-lebih bagus kalau ada lebih lebih mudah-mudahan masuk amal amal dari mendukung kerajinan lokal nah misalkan ibu-ibu kan kesulitan misalkan di kota Tangerang nih itu pohon-pohon kelapa ya menggondrong nah ini ada cara lain nggak bisa menyediakan bahan-bahannya dikirim atau apa? oh bisa bisa kalau untuk berbicara daerah Jabodetabek itu biasanya di pasar-pasar itu ada tukang janur ya? oh janur janur kuning kan setiap janur itu ada yang hijau juga tuh iya kita membutuhkan lidinya yang hijau bukan janur kuningnya ya oh dari bahannya juga pilihan gitu enggak sembarangan juga iya 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 tapi kan untuk menyiapkan bahannya juga bisa ya? bisa menggondrong ya itu 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 kan kerajinan tangan nah kerajinan tangan ini biasanya ada di event-event nah ini dari LSS ini pernah ikut event-event nggak? event-event UMKM atau apa gitu pameran pameran oh iya ya pak untuk tahun kemarin saya ikut oh dimana tuh? mall BSD oh karena selainnya saya tidak pernah ikut satu kendalanya terbentur biaya juga ya oh iya ya oh biaya ya biaya ya biaya terbentur biaya juga karena untuk ngangkut barangnya juga kan ke salah satu tempat tujuan membutuhkan kendaraan setidaknya kan apalagi kendaraan bisa kendaraan soda 4 ya banyak kayak gitu ya iya betul jadi ini ya butuh dukungan secara transportasi ya kalau ingin mengundang dari SSL ini ya SSL iya berarti kalau Mang Beti pesen juga bisa ya bisa bisa jadi misalkan Mang Beti atau Wong Ban ini butuh seratus-dua ratus apa bilang untuk diusahakan sudah siap ya berarti ya Insya Allah diusahakan siap ya karena tadi Pak Beti ibu-ibu yang saya latih itu maksudnya binaan sanggar lidi ya diharapkan itu mampu untuk tadi persiapan ketika ada pesanan banyak tujuannya disitu jadi hasil mereka itu tidak sia-sia setelah bisa hasilnya bisa jadi duit jadi membantu keuangan lah kerja sampingan lah daripada ngerumpi ngerumpi gitu kata Pak Dini Yati nah Pak Dini Yati dari Pak Dini Yati ini sebagai pengurus ada program dalam 2023 nih keinginan program dan keinginan rencana seperti apa program saya itu bersama ketua umum di tahun 2023 itu kita mau bikin sampel ke luar negeri dan sudah mengirimkan sampel ke Bahrain ke luar negeri? Bahrain itu negara negara Bahrain ya? Bahrain Turki satu lagi sama Qatar ya itu udah ngirim? sudah mengirimkan sampel kemarin nah itu dapat informasi ngirim barang itu dari mana? kebetulan nanti dari Pak Ajat itu Pak Ketua Pelatihan ya beliau punya saudara entah rekan gitu disana Pak pas beliau mau tinggirin nah dari sana ngerespon Pak ya dari situ beliau baru mengirimkan sampel gitu Pak jadi dari saudara ke saudara atau teman ke teman untuk mengirim ke luar negeri itu nah ini disini kesempatan bagi ibu-ibu daripada ngerumpi ini ada nilai ekonomis yang sangat mudah-mudahan Allah mengabulkan ya di niat kita ini memajukan bangsa utamanya Banten lah intinya ya intinya kita ada nilai yang sudah mudah-mudahan ini dari luar negeri ada pesanan bisa di ACC dengan baik gitu dan akhirnya program kerajinan tangan ini bisa berjalan lancar apa yang kita harapkan tadi itu saya harapkan iya iya keluar negeri ini lebih mahal ya iya boleh saya luruskan Pak boleh boleh oke jadi untuk kenapa ada pesanan dari luar negeri saat ini kan saya menggunakan media pemasaran itu saat ini Facebook dari Facebook di Facebook itu kan banyak berteman dari mana-mana ya ribuan ya jadi memang kebetulan apa sih TKW ya TKW dari luar negeri itu ada yang lihat status saya mungkin tertarik iseng-iseng pesan gitu lewat nomor WA yang sudah tertera di di postingan jadi pesan rencananya beli sangkuk harganya 50 ribu gitu setelah nanya ongkirnya nilainya lumayan tidak seimbang dengan harga beli gitu ini ada lucu juga kadang-kadang ongkir berapa tuh keluar negeri kaya gitu ongkirnya kalau saya lihat kemarin dari cek ini ya di internet saya lihat 5 jutaan harga 50 ribu dikirim 5 juta iya iya emang gak seimbang iya iya dan itu ada pengusaha-pengusaha udah ada rencana belum Pak Timiati untuk mensupport gitu mungkin kerjasama dan kita juga sekarang ini mau berupaya untuk berjasama kemarin dari PT apa Chandra ya bukan Chandra Ciputra Ciputra Group Ciputra Group bekerjasama sama PT Ciputra Group iya Ciputra Group iya terus jadi beliau kami juga mengajak kerjasama supaya produk kami itu lebih dikenal di luar lebih dikenal jadi beliau yang mendistribusikan ya itu sudah terlaksana pas sedang menjalin komunikasi kita disini sudah menjalin komunikasi pihak dari beliau juga sebetulnya kami sebelum belum ini belum mendatangi dari PT Ciputra juga Pak ya karena kami waktunya belum sempat karena fokus ke binaan dulu gitu oh oh ke binaan dulu ya betul menggunung kenapa handphone ketinggalan iya mau diambilin ambilin ya kalau mau ambilin siap-siap aja ya itu Pak RT ngobrol dulu sebentar ya aduh Pak RT minum ini boleh diminum ini ya handphone ya bukan di tas oh di tas tasnya terlihat iya wah Mang beti jadi ngerepotin nih Mang beti enggak apa apa namanya Tuhan rumah iya iya ini nih Mang kalau di Sunda itu biasanya semah ya semah iya cirinya nyusahkan tukang imah oh iya enggak apa-apa namanya semah gorengan ya gorengan sambil dicicipin diminum ya diminum emang ngeliatin ada apa menggondrol itu saya lupa itu nama kerjasama bukan sepeci putra intervener klub ya kalau enggak salah itu dari Jakarta Selatan gitu ini memang tertarik terhadap produk produk dan kegiatan Sangkar Saungli ditentunya jadi ingin mengajak kerjasama jadi untuk saat ini kami belum sempat ke sana Pak alatannya kenapa ya tadi enggak mungkin saya itu berangkat satu orang atau dua orang kan dan enggak mungkin tiga orang itu bawa motor jadi memang kendala lagi di kendaraan juga gaduannya juga sangat lumayan jauh kan tapi saat ini lagi diusahakan untuk bisa mendatangi undangan tersebut ini udah mantep udah ada respon ya dari beberapa pihak iya iya nah terus kalau misalnya kerajinan ini ada tidak pemerintah atau pejabat atau toko masyarakat yang mendukung kegiatan oh iya untuk saat ini untuk pihak lembaga intansi ataupun yang lain-lain untuk saat ini memang belum ada belum ada padahal belum ada belum ada mengadakan gitu memberikan fasilitas untuk sanggaro saung lidik melatih masyarakat lah iya di kendaraan iya minimal gedung buat pelatihan lah gitu oh tempat 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 tapi selama itu pelatihan di mana variasi di kampung-kampung rumah-rumah aja di rumah-rumah aja depan-rumah ngampar gitu jadi berarti SSL itu SSL ini belum punya tempat saung belum kalau untuk saung ini ada cuma untuk ini maksudnya pemberdayaannya ini untuk memperluas pemberdayaan ini sepertinya memang harapan kami agar pihak pemerintah ataupun baga yang lain ya bisa apa sih ikut serta gitu oh gitu jadi berbarengan ya berbarengan gotong royong gotong royong iya dari berbagai elemen pemasarat jala macam pemerintah mendukung ya mendukung karena ini buatan sakit Indonesia panegang Banten yang kedua memang ini nilai seni kebudayaan juga kan jangan sampai hilang gitu itu aja sebetulnya kuat apalagi anak cengeng iya kuat iya teteng keceg masa senatnya teteng teteng tuh kan kebapak dikil dikil uuuuh teteng Bapak Beti ini kerajinan dari mana ini tempe ini mah biasa Mang Junet jualan gorengan oh perpeknya dimakan perpeknya gak apa-apa makan aja gak apa-apa iya sambil makan gak apa-apa makan aja santai jadi khas orang Banten makan begini iya gorengan gorengan tapi kalau kopi tenang tenang habis ini kita ngopi-ngopi siap-siap nah ini karena gue hasin ya menggondong ya dan kita juga pengen kopi santai-santai dan nyusin lagi ya iya Mang Dimiyati ada sepatah kata gak crossing statement iya ini dari Mang Dimiyati dulu ya Bapak Beti ya silahkan Mang Dimiyati pesen masyarakat atau keinginannya Mang Dimiyati keinginan saya semua masyarakat khususnya Banten lah umumnya Banten jadi kita itu mari sekarang itu kita apa namanya kembangkan dari dianggapnya itu polpah kelapa itu sampah kita kembangkan menjadi nilai ekonomis gitu harapan saya itu ayo mari kita bangun bangun jadi pedak daripada ibu-ibu ngerumpi misalnya ada waktu kosong dimanfaatkan hal positif positif pesen dari Mang Dimiyati ya dan ibu-ibu yang ada di rumah atau penonton ini boleh juga ya gabung-gabung ya boleh sangat welcome 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 Banten iya welcome Banten pokoknya komen-komen nanti-nanti dibalas nih sama Mang Dimiyati nah sekarang dari Mang Gondrong ya harapannya Mang Gondrong oke kalau harapan saya dan sebelum saya mengucapkan harapan ya disini menyampaikan harapan terutama saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Universitas Unpam Group ya Sutomo ya ya terutama kepada mahasiswa CS 002 Fakultas Hukum jadi CS 002 itu apa sih maksudnya kelas oh kelas ada 01 02 kami lukun 02 aduk kodenya baru baru tahu ya terus-terus jadi memang saat ini yang terlibat di Sanggar Saung Lidi merintis gitu yaitu dari kampus tadi orang-orangnya gitu jadi harapan saya sanggar Saung Lidi itu berdiri untuk mampu menyerap pengrajin para pengrajin apa saja ya tidak terharus Lidi seperti Bang Dion gitu membuat ini gitu kan terutama kempis gitu Pak Berti jadi memang tidak menutupi pintu kami itu adalah harapannya salah satu wadah agar mampu menyerap para pengelaku pengrajin silahkan gabung kita sama-sama gitu apa sih mengangkat nilai-nilai yang tadinya tidak benar nilai uang menjadi ada nilai uangnya iya betul dan Pak RT pun boleh nih warganya untuk ikut pelatihan pesan saya pak tidak ada kata terlambat untuk belajar wah bener nah nanti Pak RT ini bikin kolektif ya pendaftaran ya nanti bisa menggondong diundang ke kampung deduran wah adanya ya rame-rame ya rame-rame ya wih sambil ini rame-rame hadir disini pasti ya betulan malam ini saya hadir iya kan ya harus hadir mayanya gak piket gak piket malam hansipnya mungkin lagi ini dulu keliling-keliling kumpung duduran gak ada hansip ya ya lagi ada lagi libur oh lagi libur oh udah ada hansipnya sekarang ya sekarang sekarang juga berarti Mang Beti gak jatat-jatat jaga-jaga malam lagi ya nah pemirsa ini kayaknya mesti ditutup ya pertiah karena durasi ini durasi sudah habis iya Manggurong dan Mang Demi Mang Beti sebelum mengucapkan terima kasih banyak ya sudah mampir ke rumah FD semoga ada kelakuan ini informasi masyarakat untuk Mang Beti untuk Pak HF dan Kampung Denduluran ini semoga bermanfaat amin 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 izin ya Mang Beti tutup acara dulu mangga uang banten rumah ekbis Kampung Denduluran Mang Beti bersama Pak HF pos andalan iya amin amin sudah udah di pehujung waktu karena ya durasi kalau kelamaan nanti takut leber kemana-mana yang penting singkat jelas padat dan bermanfaat amin amin nah untuk uang banten yang belum subscribe langsung subscribe yang ingin informasi lebih lanjut komen-komen komentar gelapkan caran silahkan kita bebas karena disini kita berkreatif untuk masyarakat banten untuk kita pribadi dan masyarakat lainnya insyaallah bermanfaat dan Mang Beti dan Pak RT dan Mang Demiati mengurung mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati